Al-Ambwa, pelopor bagian sunnah Asia Tenggara, menemani ibadahnya juga hijrah Dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Ahmad Manja'ahu min akhihi ma'rufun min ghairi israfin walamas alatin fal yakbalhu Barang siapa yang diberikan sesuatu dari saudaranya Sesuatu yang baik, dikasih sesuatu yang baik, ada manfaat Iya, tanpa ada sikap berlebihan dan dia diberi bukan karena meminta-minta Fal yakbalhu, hendaklah dia menerima pemberian itu Walaya reddahu, jangan dia tolak, kalau dia ngasih hadiah jangan ditolak Fa innama huwa rizkun, saqahullahu ilaih Karena pemberian tersebut adalah rizki yang Allah berikan kepadamu Gitu ya, jadi asalnya kita tidak boleh menolak hadiah Kalau ada orang memberi sesuatu kepadamu, pemberian jangan ditolak Iya, kecuali, kalau di balik pemberian itu ada syubhat, ada sesuatu yang rancu Atau ada jelas, sisi keharamannya Ada udang di balik batu istilahnya, ada maksud-maksud tertentu di balik pemberian hadiah itu Nah ini punya alasan syariq untuk menolaknya Iya Ini adalah alasan syariq untuk menolak